Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kaitannya dengan Niat puasa yang harus diucapkan setiap hari atau tidak Atau setiap menjelang sahur atau setelah sholat rawehnya atau tidak Kita harus memahami Ada satu kaedah Kalau anda lihat Bagaimana kisah ketika Sahabat ini pergi ke Madinah untuk ikut hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW Dan saat sampai di Madinah Semua orang-orang yang hijrah meninggalkan kota Makkah ini Masya Allah Pahalanya luar biasa Tetapi ada satu orang yang Rasulullah diingatkan oleh Malaikat Jibril Apa itu ternyata niat yang berhijrah tadi Bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Tetapi karena mengharapkan dirinya bisa mempersunting Gadis pujaan yang ikut keluarganya hijrah ke Madinah Karnanya Keluarlah satu hadis yang sangat populer Yang hadis ini hampir semuanya tertulis di bab awal setiap kitab hadis Innamal amalu binnya Anda perhatikan ini Bahwa semua niat itu harus ada dalam setiap amal Karena itu meniatkan diri untuk terus sekali lagi Meniatkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan ini Hukumnya wajib Karena kalau tidak niat kita tidak tahu apa yang dia lakukan Karena kalau tidak niat kita tidak menjadi yakin apa yang kemudian dia kerjakan Nah disinilah kemudian ada sedikit ikhtilaf ada perbedaan Ada yang nyampaikan niat itu cukup di hati saja Ada yang nyampaikan niat itu juga terucap secara lisatnya Nah kaitannya dengan hal ini Tentu meniatkan dalam hati Lantas juga mengucapkan dalam bentuk lisan Ini yang lebih utama Daripada memambil salah satunya Nah karena itu Kalau kemudian Anda bertanya Apakah harus setiap hari Disini juga menjadi milayah yang sifatnya itu Perbedaan dan sebuah kehati-hatian Mari kita lihat Tidak ada yang sebagian menyampaikan seperti ini Bahwa niat itu harus diucapkan setiap hari Karena hari ini dengan hari besok itu sesuatu yang berbeda Dan kita tidak pernah mengetahui apakah besok pun kita masih ada Karena kita harus di dunia sebagai bentuk memperbaiki Memperbarui niat tadi Itu bukan hanya khusus Saya puasa Ramadan ini Selama satu bulan Tetapi harus diulang setiap hari Tapi ada juga yang kemudian menyampaikan Cukuplah diniatkan kuasa dalam bulan Ramadan ini Satu bulan penuh misalnya Karena memang kesehariannya dia itu sudah memastikan dirinya berpuasa Dan ini juga diperbolehkan Tetapi kalau mana yang paling kuat Tentu pendapat yang pertama yang lebih kuat Bahwa pendapat yang pertama setiap hari kita meniatkan berpuasa Karena amalan yang kita lakukan hari itu adalah klir hari itu juga Disinilah kebaikannya Untuk sebuah kehati-hatian Niatkan bahwa kita akan berpuasa satu bulan Kalau kemudian nanti ada hari Dimana kita sudah selesai subuh Baru ingat bahwa kita belum berpuasa Semoga itu menjadi wasilah Allah Bahwa ini sudah sebagai bentuk keringanan kita Melakukan niat satu bulannya Tetapi saudaraku yang saya ingatkan Kalaupun Anda lupa tidak membaca niat Kalaupun Anda lupa tidak mengucapkan niat Ketika Anda berpuasa Para ulama menyampaikan Tetap tidak boleh kemudian Anda membatalkan puasanya Anda harus tetap melaksanakan puasa sampai sore Lalu tetap mengkodoknya di hari yang lainnya Jadi kalau kita lupa Teruskan puasa kita Tapi kodok di hari yang lainnya Wa'alaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih